Pemerintah Kota Bandung terus aktif menyisir kalangan lansia untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 salah satunya dengan mengandeng organisasi masyarakat di Kota Bandung yang sebagian besar anggotanya merupakan lansia Pemerintah Kota Bandung melalui dinas kesehatan terus aktif melakukan vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang diperuntukkan bagi kalangan lanjut usia atau lansia Sabtu pagi dinas kesehatan Kota Bandung mengandeng organisasi masyarakat untuk menyisir kalangan lansia mengikuti program vaksinasi COVID-19 Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanegara menegaskan program vaksinasi tahap 2 diperuntukkan bagi kalangan lansia, pelayan publik, serta perluasan tenaga kesehatan Program vaksinasi ini program nasional sehingga pentahapan kemudian penetapan sasaran itu pun ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketersediaan vaksin Kita tahu kita sekarang sudah masuk di tahap kedua dari rangkaian program vaksinasi yang akan selesai di 4 tahap Tahap 2 ini untuk para lansia dan juga para pelayan publik dan sebagian dari SDM kesehatan karena adanya perluasan kriteria di tahap ke-1 Jadi untuk Kota Bandung kami dititipkan saat ini untuk lansia itu vaksinnya sekitar 1-18 ribu Tentu ini belum semua karena data lansia di Kota Bandung lebih dari situ Pemkot Bandung pun menargetkan vaksin COVID-19 tahap 2 akan berlangsung hingga bulan Juni 2021 mendatang Yuwana Kurniawan, Bandung TV